Kik Di sini saya akan memberikan materi tentang kerajinan dan tujuan kerajinan Banyak orang kerap mengabungi suatu hasil kerajinan Baik itu karena detailnya yang unik, detailnya yang unik, maupun makna filosofinya yang menentu hati Kerajinan dapat dibuat dari kayu, plastik, kain, atau bahan-bahan sampah riba yang sudah punya diketahkan Di tangan tangan kreatif, bahan tersebut dapat diubah menjadi suatu berbeda bernilai ekonomi Berikut adalah pengertian dari kerajinan Kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan Kerajinan menghasilkan karya yang mementingkan nilai keindahan sebagai hiasan atau kegunaan Pembuatan kerajinan yang prosesnya semakin rumuh dilakukan, membuat kualitas dan nilai jualnya yang semakin tinggi Tujuan kerajinan Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa, terapan yang produksinya melibatkan keterampilan manual Dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup Produksi kerajinan dirancang untuk tujuan fungsional, kegunaan segaligus memiliki nilai keindahan Berikut beberapa tujuan kerajinan 1. Sebagai penghias Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada benda atau sebagai pajangan tidak memiliki makna tertentu 2. Sebagai benda pakai Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari 3. Sebagai kebutuhan ritual Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual 4. Sebagai kebutuhan simbolik Kerajinan tradisional biasanya berfungsi melambangkan hal tertentu yang berkaitan dengan spiritual 5. Sebagai kebutuhan konstruktif Kerajinan berfungsi sebagai pendukung sebuah bangunan Tujuan kerajinan masih berbeda-beda Tetapi tetap memutuskan nilai yang lain Yang mana kerajinan itu sendiri bisa menambah nilai jual suatu kebutuhan Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam adanya kali ini Saya Yudin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!